Pendekar Blon cari jodoh jilid 16. Ketika Huruhara berempat masuk ke dalam rumah maka seorang penduduk yang rupanya bertugas sebagai penyambut tetamu segera menghadang. Mau apa saudara ini tegur orang itu? Bukankah tuan dua besar itu sedang berpesta balas Huruhara? Siapa yang saudara maksudkan tuan besar itu siapa lagi kalau bukan prajurit dua ceng? Lalu saudara mawapa? Mau mengantar barang hadiah? Oh, baik, silakan masuk, orang itu pun menyisih ke samping memberi jalan. Huruhara segera melangkah masuk. Tiba dua ahliong berbisik, engkoh, idinkan aku yang memberikan isi tabung ini sebagai hadiah kepada mereka. Huruhara mengiakan. Ia baru teringat KIAU apa dua. Lebih baik biar ahliong yang membelikan isi tabung itu. Hai, mau apa engkau bentak seorang prajurit berpangkat kopral? Rupanya dialah kepala kelompok prajurit yang memeras penduduk untuk menyediakan makanan dan barang dua persembahan. Kami penduduk dari desa tetangga. Karena mendengar prajurit dua ceng sedang berpesta di sini, kami pun memerlukan. Datang untuk mengantar barang bingkisan, sahut Huruhara. Waktu kopralik itu hendak berkata, matanya tertumbuk pada kedua gats cantik, ahlan, ahlion, yang berada di belakang Huruhara. Serentak matanya berkilat-kilat. Aha, tak perlu saudara repot dua menyerahkan apa dua. Bawalah kembali barang duamu itu, kata kopral itu, tetapi siapakah kedua nona yang berdiri di belakang saudara ini? Ini. Apakah istrimu tukaseng kopral? Bukan. Bagus, seru kopral itu dengan gembira, saudara boleh pulang, tetapi ku minta kedua nona itu supaya tinggal di sini melayani aku. Huruhara terkejut. Dia marah. Tetapi sebelum sempat membuka mulut, ahlion sudah mendahului, baik, loya, kami senang dapat melayani loya sekalian. Bagus, nona cantik, kalau dapat memuaskan hatiku, tentu akanku beri hadiah besar, seru kopral itu. Huruhara terkejut. Tetapi ketika ia berpaling dilihatnya ahlan memberi kicupan matuk kepadanya. Setelah itu ahlan berkata kepada kopral prajurit ceng, tetapi kami minta supaya saudara kami ini boleh hadir dalam perjamuan agar besok dapat membawa kami pulang. Tanpa banyak pikir, kopral pun meluluskan. Eh, cici, mengapa engkau mau melayani prajurit dua ceng ini teriak ahlion yang tak mengerti maksud kedua nona itu. Adik, tak apalah. Mereka perlu dihibur. Penduduk di desa ini tak mengerti bagaimana kera menghibur prajurit, kata ahlan sambil mengedipkan mata. Tetapi ahlion tak mengerti, dia tetap ngotot, ah, mereka kan prajurit dua yang menindas rakyat, perlu apa harus dihibur? Selaka anak ini, diam dua ahlan mengeluh dalam hati. Cepat dia memberi keterangan kepada ahlion, adikku, jangan khawatir, aku tahu bagaimana harus melayani mereka. Silakan engkau duduk saja ikut berpesta. Tidak mau teriak ahlion, pendeknya cici jangan melayani mereka. Kalau mereka marah, akulah yang akan menghadapi mereka. Ahlan makin kelabakan. Kalau mau menjelaskan bahwa itu hanya suatu siasat tentu terdengar oleh Kopral Cheng itu. Namun kalau tak dijelaskan tentu ahlion masih ngotot saja. Hai, anak kecil, jangan nakal. Cicimu tak apa dua, hanya akan melayani kami pesta di sini. Besok engkau boleh pulang dengan dia. Duduklah di sana dan engkau mau makan dan minum apa saja, bilang pada pelayan. Ahlion kerutkan dahi berpikir, hektometer, enak juga, ya jangan khawatir, anak baik. Siapa yang tak mau memberi? Apa yang engkau minta, kasih tahu. Nanti ku hajarnya, kata. Kopral itu pula. Oh, apa kalian ini tukang berkelahi? Prajurit memang pekerjaannya berperang dan berkelahi dengan musuh, kenapa? Aku juga senang berkelahi, kata ahlion di desaku aku sudah kehabisan musuh. Aku senang sekali kalau bertemu dengan orang yang suka berkelahi. Maksudmu bagaimana? Tanya Kopral. Begini soal taci hendak engkau suruh melayani, aku sih tak keberatan, kata ahlion, tetapi supaya lebih menambah meriah pepesta ini, ku minta supaya diadakan pertunjukan adu kekuatan. Adu kekuatan. Siapa dengan siapa? Engkau dan prajurit duamu boleh pilih lawannya, aku atau engkauku. Mau berkelahi boleh, mau adu tenaga boleh. Pokoknya terserah permintaan, kalian. Melihat sikap dan kata dua bocah kecil yang berambut kuncung itu, diam dua Kopral geli. Ia merasa suka kepada anak itu, ah, ketahuilah anak kecil. Prajurit duaku itu bertenaga besar dan tukang berkelahi, kalau sampai engkau terluka, bukankah kasihan nanti? Begini praeh, apa pangkatmu? Kopral. Kopral, kata ahlion, beginilah. Kita bertaruh. Kalau aku dan engkauku kalah, taci itu boleh ikut engkau selamanya. Terserah mau engkau bawa kemana saja. Sungguh. Ah, jangan main dua, adik kecil. Siapa yang main-main kataan liong, tetapi kalau kalian kalah, bagaimana? Kopral itu memandang ahlong, bocah kuncung yang baru berumur sembilan tahun dan tak nampak mengunjukkan seorang bocah yang kuat, mana mampu melawan prajurit. Hektometer, bocah ini memang kemaki sekali, pikirnya. Coba katakan, engkau menghendaki bagaimana serunya. Kalian harus minta maaf kepada penduduk desa ini, tinggalkan semua barang dua kalian dan pergi dari sini, berani tidak? Karena yakin tentu menang, kopral itu pun menyetujui, baik, ku terima, kemudian kopral itu berpaling kepada anak buahnya dan berseru, Hai, apakah kamu berani ditantang adu tenaga dengan anak ini? Sudah tentu berani, seru prajurit dua itu. Kopral perintahkan supaya adu tenaga itu dilangsungkan di tengah ruangan, sekalian untuk memeriahkan pesta. Dengan cepat meja dua segera dipindah ke pinggir dan di tengah ruangan itu kini terbuka sebuah tempat kosong. Huruhara diam saja. Dia tahu apa maksud Tahliong anak ini memang nakal tetapi pintar. Sayang saat ini pikiranku tidak bloon. Aneh, aku sendiri juga heran, mengapa sejak menjadi seorang pendekar begini, pikiranku tiba dua terang sekali. Ho, mudah-mudahan kalau aku sudah tidak jadi pendekar dan kembali jadi bloon, pikiranku jadi bloon lagi. Jadi pendekar memang susah. Harus bersikap keren, harus bicara yang genah, bahkan kadang dua harus memberi petuah. Lebih enakan jadi seorang bloon. Bertingkah dan berbicara seenaknya saja. Hayo, silakan siapa yang akan maju dulu teriak ahliong yang tegak di tempat kosong itu. Seorang prajurit maju, mau ngajak apa engkau kuncung? Tanda tanya. Hektometer, kalau lihat potonganmu, tentu banyak takeranmu. Makan, ya. Karena aku harus berbaris dan berjalan jauh, makanku juga banyak. Baik, hayo kita bertanding makan saja lo. Bertanding makan prajurit itu melongong. Ya, kita bertanding makan bakso. Sekalian prajurit terlongong. Kopral juga tertawa geli. Baik, lalu bagaimana caranya tanya prajurit itu? Begini, kata ahliong, kau pegang semangkuk bakso dan aku juga. Lalu kita pakai supit. Aku menyupit bakso ku terus kemasukan ke dalam mulutmu. Dan engkau menyupit bakso mu, masukkan ke dalam mulutku. Mulut kita harus dibuka lebar dan harus mau menerima bakso yang akan dimasukkan itu. Beleh, kata prajurit itu. Ahliong minta kepada pelayan supaya diberi dua mangkuk bakso, tetapi baksonya harus yang panas. Tak berapa lama pelayan itu datang dengan membawa dua mangkuk bakso yang masih panas. Ahliong menerimanya. Yang semangkuk diberikan kepada prajurit itu. Wah, aku kalah tinggi, mari kita duduk di lantai, kata ahliong. Prajurit itu pun menurut saja apa yang dikatakan ahliong. Mereka duduk berhadapan merapat dan mulut mereka pun dibuka lebar dua. Prajurit itu menggunakan supit biasa tetapi ahliong pakai supitnya sendiri. Memang kemana-mana ahliong selalu membekal supitnya. Mulai teriak ahliong yang dengan cepat sudah menyupit sebutir bakso lalu dilolohkan ke mulut prajurit. Prajurit itu belum sempat bergerak tahu dua mulutnya sudah dijejali bakso. Dan dengan kecepatan yang luar biasa, ahliong mencecar mulut prajurit itu dengan bakso. Dalam sekejap saja, ahliong sudah memasukkan lima biji bakso. Selebar-lebar mulut orang tetapi kalau dimasuki lima butir bakso tentu saja tak muat. Apalagi bakso itu masih panas sekali. Karena sakit kerongkongannya seperti disengat air panas, prajurit itu mendelik matanya dan tak sempat menggerakkan tangannya untuk menyupit bakso. Hayo telan waktu memasukkan bakso yang ke-6, ahliong mendorongkan supitnya sehingga bakso yang pertama masuk ke dalam kerongkongan. Auk, karena tak tahan sakitnya, prajurit itu menjerit tetapi karena mulutnya penuh bakso, suaranya tak keluar. Hayo habiskan, biar tambah gemuk, tiba dua ahliong letakkan mangkutnya ke lantai, tangan kiri terus mencengkeram mulut prajurit itu supaya terbuka. Sedang supit di tangan kanan mendorong bakso supaya masuk ke dalam kerongkongan. Kalau sudah masuk, dijejali lagi dengan bakso yang baru. Mulut dan kerongkongan prajurit itu seperti terbakar rasanya. Dia tak tahan dan lepaskan mangkutnya lalu mendorong ahliong dan terus loncat bangun, mendekap mulut lari keluar. Terdengar gelak tawa yang riuh dari orang-orang yang menyaksikan pertunjukan lucu itu. Hayo, engkau, majulah kemari, seru ahliong seraya menuding seorang prajurit berkumis lebat. Prajurit itu sudah tentu malu karena ditantang seorang bocah kuncung, serentak dia maju ke tengah ruangan. Ahliong minta disediakan 20 butir telur itik. Setelah menerima barang itu, yang 10 butir dia berikan kepada prajurit berkumis itu, kita bertanding menimpuk telur. Tetapi jaraknya jangan jauh 2, cukup 2 meter saja. Apa engkau berani? Karena malu prajurit itu serempak menerima tantangan ahliong, mereka saling berhadapan pada jarak 2 meter. Ahliong sengaja mengambil tempat di sebelah utara tepat membelakangi tempat duduk koperal tadi. Hayo engkau dulu yang menimpuk aku. Kalau sudah 10 kali, baru aku yang menimpuk engkau seru ahliong. Diam 2 prajurit itu geregetan sekali terhadap anak kuncung yang kemaki itu, baik serunya lalu menjemput sebutir telur. Tetapi sebelum ditimpukan, ahlong berseru lagi boleh sekali timpuk pakai 2 atau 3 butir telur. Tetapi prajurit itu tak mau. Dia percaya dengan menimpukan satu per satu saja, dia tentu sudah dapat menghajar anak kuncung ini. Awas seru prajurit berkumis itu seraya mulai menimpuk. Aw, tiba 2 terdengar suara orang menjerit kaget. Ketika sekalian orang berpaling memandang, ternyata saat itu koperal prajurit tengah mendekap hidungnya yang berlumuran dengan cairan kuning. Apa yang terjadi? Ternyata timpukan telur prajurit berkumis itu dengan mudah dapat dihindari ahliong. Telur yang ditimpukan sekuat tenaga itu terus melayang ke arah koperal dan tepat menghantam hidungnya. Bangsat koperal itu marah, mengapa engkau menimpuk hidungku dengan telur mentah? Prajurit itu melongo. Benar dua dia tak menyangka bahwa dalam jarak 2 meter, dia tak mampu mengenai anak itu. Lebih tak pernah disangkanya bahwa telur mentah itu akan mengenai hidung koperalnya. Hayo, timpuk lagi bentak ahliong. Prajurit itu marah. Dia ingin menghajar anak kuncung itu. Karena gara dua anak itulah maka dia sampai menimpuk hidung koperalnya. Dia tak percaya bahwa dalam jarak yang begitu dekat, tak mampu menimpuk lagi. Kali ini bahkan disertai hati yang geram. Melihat hidung koperal berlumuran telur mentah, ahlan cepat mengeluarkan sapu tangan dan dengan gaya yang mesra dia mengusap kotoran yang berlumuran ke mulut koperal. Dibelai oleh seorang nona cantik, metu koperal itu pun meram melek. Tiur titik aduh. Tiba dua koperal itu menjerit lagi bahkan kali ini lebih keras dan terus mendekap matanya. Saat itu dia sedang meram membiarkan ahliong mengusap hidungnya. Tiba-tiba matanya terhantam benda. Karena dilontarkan dengan sekuat tenaga, telur itu sampai pecah lagi dan metu koperal itu pun seperti pecah rasanya titik. Tangkap prajurit itu dia meraung-raung seperti orang kebakaran jenggot. Beterapa prajurit segera maju tetapi dibentak ahliong, jangan menjamahnya. Aku diperintah koperal sahut salah seorang prajurit. Tidak perlu ditangkap, aku yang akan membalaskan kesakitan koperal, seru ahliong. Tetapi prajurit itu masih bersangsi. Tadi koperal mengatakan, barang siapa tak mau menurut aku suruh laporkan kepadanya. Apakah engkau perlu kulaporkan kepada koperal bentak ahliong? Beberapa prajurit itu terkesiap dan tanpa disadari merekap pun tenundur. Hayo, lanjutkan lagi timpukanmu seru ahliong. Tetapi prajurit itu gelengkan kepala, Sudah, aku tak mau menimpuk. Engkau saja. Baik, ini engkau yang minta sendiri. Sekarang siaplah kata ahliong seraya menjemput dua butir telur masing dua dipegang dengan tangan kanan dan tangan kini. Wut, wut. Titik. Au, prajurit itu menjerit tertahan tetapi dideretan bangku di belakang, terdengar orang memekik. Prajurit itu mukanya tertimpuk telur. Telur pecah berhamburan membasai mukanya. Sedang yang sebutir karena dapat dihindari, telah melayang menghantar muka seorang prajurit. Wut, wut, wut. Titik seperti hujan mencurah, ahliong menaburkan ke sepuluh butir telur itu kepada prajurit. Prajurit itu menguik-nguik seperti babi hendak disembelih. Muka hidung dan kedua matanya telah tertimpuk telur. Karena tak tahan sakitnya, dia terus lari keluar titik. Gemparlah suasana dalam pesta. Ahliong terus berseru memanggil seorang prajurit lagi, Hai, hayo, majulah engkau. Prajurit itu terkesiap. Rupanya ia agak jari menghadapi ahliong. Takut ya? Huh, macam prajurit apa itu? Berhadapan dengan seorang anak seperti aku saja takut masa berani berperang? Kentut. Mendengar hinaan itu prajurit pun serentak berbangkit dan maju ke tempat ahliong. Sekarang kita jotosan kata ahliong. Hah, jotosan seru prajurit itu. Ya, pukul-pukulan. Engkau memukul aku, aku memukul engkau. Siapakalah harus minta ampun. Kurang ajar, dua orang kawanku telah engkau permainkan. Sekarang engkau masih berani menantang aku lagi. Baik, majulah. Tidak, engkau yang memukul dulu sajar. Prajurit itu geregetan. Dia terus memukul. Tetapi dengan kecepatan yang luar biasa. Ahliong mengendap ke bawah. Setelah tinju melayang lewat di atas kepalanya, Dia terus menerkam buah dada orang dan terus dipelintir sekeras-kerasnya. Aduh titik prajurit itu menjerit. Sebelum sempat memperbaiki posisinya, Ahliong sudah menjiwir telinganya keras. Dua, aduh prajurit itu menjerit kesakitan. Telinganya merah dan panas rasanya. Dilayangkannya pula sebuah pukulan yang keras tetapi lagi dua Ahliong dengan tangkas dapat menghindar dan kali ini dia menerkam hidung orang dan diremas sekuat-kuatnya. Prajurit itu menjerit lagi. Hidungnya juga nerah. Dia menyurut mundur tetapi cepat Ahliong mengejar dan aduh. Sekalian orang tertawa melihat pemandangan yang lucu sekali. Ahliong telah mencabut kumis prajurit itu yang sebelah, sampai jebol semua. Bukan melainkan sakit sekali, pun wajah prajurit itu menjadi lucu kelihatannya. Dan pada puncaknya, selagi prajurit itu masih mendekap kumisnya yang berdarah, Ahliong menerkam pinggang orang lalu ditrik ke bawah sekuat-kuatnya. Ha, 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 serentak gegap gempita gelak tawa sekalian orang yang menyaksikan pemandangan di tengah ruangan. Celana luar prajurit itu telah longsor ke bawah karena sabuk dan kancingnya putus dan sembelari tangan kiri mendekap pinggang yang kesakitan. Prajurit itu menjerit histeris dan lari keluar. Sudah tiga prajurit yang dikalahkan Ahliong dengan Carrie yang menggelikan bagi yang melihat tetapi menyakitkan hati bagi yang terkena. Kini Ahliong menggapai pada prajurit yang keempat, hai, mari kesini, berani tidak? Prajurit itu kebetulan agak gemuk, sudah setengah tua. Sudah tentu dia malu sekali kalau tak berani menerima tantangan seorang bocah kuncung. Diam dua diarnya rencanakan untuk kenar balaskan hinaan yang diderita oleh ketiga kawannya tadi. Engkau gemuk seperti babi, kata Ahliong setelah prajurit itu berhadapan, ayo kita adu tenaga. Siapa yang mampu mengangkat tubuh lawan melemparkannya paling jauh, dia yang menang. Setan cilik, maksudmu engkau hendak mengangkat aku dan melemparkan prajurit gemuk itu menegas. Setelah engkau kuangkat, engkau boleh mengangkat dan melemparkan aku, kata Ahliong. Boleh, sahut prajurit gemuk itu seraya terus berdiri tegak. Sekalian orang terkejut mendengar tantangan Ahliong. Bagaimana mungkin anak sekecil itu mampu mengangkat tubuh seorang prajurit yang gemuk? Ahlan juga khawatir. Tetapi ketika melirik huru hara, ternyata pemuda itu tenang dua saja. Memang tak mungkin orang percaya kalau Ahliong akan dapat mengangkat tubuh prajurit itu. Mereka tak tahu bahwa sejak kecil Ahliong sudah terlatih untuk mengangkat si bulai di bawah ketelaga. Sehingga sampai kerbau itu besar, Ahliong masih mengangkatnya setiap pagi. Ahliong segera maju dan berdiri di belakang si prajurit. Cepat tangannya membekuk pengkuk si prajurit kencang dua sehingga prajurit itu mendelik. Lalu ditarik ke belakang sedang tangan kirinya menyanggah pinggang orang. Hayo, naik tanda seru teriaknya. Desuh dan decak memenuhi ruang pesta ketika orang melihat Ahliong dapat mengangkat tubuh prajurit itu ke atas kepalanya dan tiba-dua dilontarkan ke muka, berak. Titik. Anak itu memang kurang ajar sekali. Entah disengaja entah tidak tetapi yang jelas tubuh prajurit kelemuk itu melayang ke arah tempat duduk kopral. Meja kopral itu putus kakinya karena tertimpa tubuh prajurit gemuk dan kaki si gemuk yang keroncalan telah mendupak muka kopral, plok. Tadi mukanya ditimpuk telur mentah dan sekarang pipinya didupak kaki anak buahnya. Sudah tentu kopral itu kesakitan dan marah sekali, plak, serem tak dia berdiri terus. Menendang prajurit itu sekeras-kerasnya. Akibatnya prajurit itu terguling-guling dan pingsan. Hai bocah kecil, mengapa engkau lemparkan tubuhnya kepada ku? Tegur kopral masih merah mukanya. Bukan salahku, sahup tahmyong. Waktu dilempar dia merontah-rontah sehingga arahnya mencong. Kopral masih marah tetapi ahlan dan ahlian cepat merayunya sehingga dia duduk lagi. Sernentara itu ahlion garuk dua kuncungnya, apalagi acaranya, ya? Ah, celaka, sudah habis nih. Kalau kuajak mereka angkat-mengangkat tubuh mereka tentu jera. Tetapi biar ku cobanya lagi. Hai engkau prajurit botak itu, hayo kemarilah. Apa engkau berani mengangkat tubuhku seru ahlion ketika melihat seorang prajurit botak kepalanya? Sebenarnya kelompok prajurit Cheng yang berjumlah 20 orang itu jengkel dan heki terhadap ahlion, ingin mereka menghajar anak itu. Tetapi karena kepala mereka, si kopral diam saja, terpaksa mereka menahan hatinya. Dipanggil si botak, sudah tentu prajurit yang berkepala botak itu marah. Serentak dia maju ke muka ahlion, lekas bersiap, aku hendak mengangkatmu. Baik, silakan, kata ahlion seraya membungkukan tubuh. Prajurit botak itu mengira kalau ahlion pasang kuda dua hendak membuat tubuhnya supaya berat. Dia mengejek, huh, mau bertelur ya? Kurang ajar, botak ini. Dia minta aku bertelur. Baik, aku akan rennelori mukanya, di arn dua ahlion merancang rencana. Prajurit botak itu terus menyelap tubuh ahlion dan ditangkatnya. Dia tak memperhatikan bahwa diam dua tangan anak yang jahil itu sadah menggerayangi sabuk pinggangnya. Begitu diangkat prajurit botak itu menjetit kaget, uh. Serentak dia lepaskan ahlion dan gopoh mendekap celananya yang mau meluncur ke bawah. Ternyata tali celananya telah putus di cakar kuku ahlion. Sudah begitu masih anak mbeling itu berkentut di mulut si botak, nih, makanlah telurku. Tengah prajurit botak itu sibuk membenahi kancing celananya yang putus, tiba dua ia merasa tubuh ke atas dan sebelum tahu apa yang terjadi dia merasa terbang, berak titik. Titik. Sebuah meja yang diduduki empat prajurit yang tengah menghadapi hidangan dan arak, hancur berantakan ketika tubuh prajurit botak itu menimpannya. Keempat prajurit itu pun terpelanting jatuh sungsang sumbal. Melihat itu tak kuasa lagi prajurit dua yang lain menahan kesabarannya. Serempak mereka maju hendak menghajar ahlion. Tetapi secepat itu pula huru hara pun sudah maju menghadang. Ho, engkau hendak membela adikmu yang liar itu mereka menggeram lalu menghantam huru hara. Huru hara tak mau membunuh mereka tetapi cukup suruh mereka menderita kesakitan. Ia menangkis dan serentak beberapa prajurit itu menjerit karena terlempar ke belakang. Beberapa prajurit yang lain segera maju menyerang huru hara. Kitab Pesta Ahliong, kata huru hara tangan gerak yang tangkas, dia menyambar tubuh prajurit dua itu dan dilempar keluar. Kopral terkejut sekali menyaksikan kejadian itu. Serentak di arnen cabut pedang dan loncat menyerang huru hara. Sejak mendapat pedang di Telaga Kiate, belum pernah huru hara mencobanya. Maka kini dia ingin juga mencoba sampai di mana khasiat pedang magnet itu. Serentak dia mencabut pedang itu. Eh, baru dilolos keluar, pedang kopral itu sudah meluncur menghampiri pedang huru hara dan kret, terus melekat. Uh, mulut kopral itu mendesus-desus dan berusaha untuk menariknya tetapi sampai otot-otot pada dahinya melingkar-lingkar menonjol, tetap tak mampu. Karena jengkel dia lepaskan pedang dan terus menghantam. Tetapi huru hara menghindar ke samping dan mengait kakinya, beluk titik kopral itu pun mencium lantai titik. Hayo, kalau kalian berani bergerak, kopralmu ini tentu kupijak remuk kepalanya teriak huru hara seraya menginjak tengkuk kopral itu. Gemparlah suasana pesta. Penduduk ketakutan. Tetapi huru hara cepat menghibur mereka paman sekalian, jangan khawatir. Segala yang terjadi di disini, adalah tanggung jawabku senua. Habis itu dia terus memberi perintah kepada Ahliong, Ahliong, lucuti mereka. Dasar anak mbling, nakal, mendengar perintah itu bukan kepalang senangnya Ahliong. Dia terus menghampiri kawanan prajurit Cheng itu, hayo, lemparkan senjata mu semua. Karena takut kopralnya dibunuh, terpaksa prajurit dua itu lemparkan senjatanya. Ahliong kembali memberi perintah. Tetapi kali ini bukan kepada prajurit melainkan kepada penduduk, encek dua sekalian, kumpulkanlah senjata dua itu. Eh, entah bagaimana penduduk seperti prajurit yang menurut perintah atasannya. Mereka lakukan permintaan Ahliong. Ahliong suruh kawanan prajurit itu keluar ke halaman semua dan berdiri berjajar-jajar, hayo, kalian lepaskan pakaian prajurit kalian semua. Prajurit itu saling berpandangan satu sama lain, eh, tak mau ya. Kalau begitu, kopralmu akan ku sembelih titik. Dia terus mengambil pedang. Melihat itu terpaksa kawanan prajurit itu menurut, baju dalam juga harus dibuka titik. Tetapi baru seorang prajurit hendak membantah. Ahliong sudah membentak, apa minta kopralmu ku sembelih, ya? Prajurit itu terpaksa menurut lagi. Encek dua sekalian, seru Ahliong kepada penduduk, ikat tangan mereka. Bermula para penduduk itu dijuri tetapi dengan lagak seperti seorang jendera, Ahliong berseru, jangan takut, mereka takkan berani melawan. Akhirnya para penduduk pun menurut. Dan ternyata prajurit Cheng yang berjumlah dua puluh orang itu diikat tangannya oleh penduduk. Ambil gunting dan pentung perintah Ahliong. Lo, buat apa engkau kecil? Tanya seorang penduduk. Nanti tahu sendiri kata Ahliong. Ahliong minta disediakan lima buah pentung kayu. Setelah barang itu disediakan dia memanggil sepuluh penduduk, yang lima pegang pentung itu. Dan yang lima ambillah gunting. Walaupun tak tahu apa yang dikehendak Ahliong, penduduk itu menurut saja, sedang kawanan prajurit Cheng dak dikduk tak keruan rasa hatinya. Kalau bajingan cilik itu hendak memburu kita, daripada mati konyol, lebih baik kita nelawan saja, bisik beberapa prajurit kepada kawannya. Encek dua yang pegang gunting sekarang cukurlah rambut mereka. Sedang yang pegang pentung, jagalah di belakang mereka. Setiap prajurit dijaga seorang. Kalau prajurit itu sampai berani membangkang, kemplang saja kepalanya dengan pentung. Kayu itu biar kapok. Keruan saja prajurit itu tak dapat berkutik. Berani bergerak, pentung yang di belakang kepala mereka tertu akan jatuh di. Gundulnya. Mereka membiarkan saja. Dirinya dibuat bulan-bulanan oleh rakyat yang takat akan perintah Ahlyong. Tak berapa lama mereka rasakan kepalanya silir sekali. Ah, jika tadi masih berupa dua puluh orang prajurit yang keren saat itu berubah menjadi dua puluh pada rigundul yang hanya pakai celana dalam. Kopral itu pun tak luput dari sasaran. Dia juga digunduli rambutnya dan pakaiannya pun dilucuti. Nah, sekarang kalian boleh pergi, seru huru hara. Ingat, begitulah resikonya kalau orang Hon mau menjadi prajurit Cheng. Rakyat tentu akan memusuhi. Kalau kalian berani kembali kepada kesatuan kalian, celaka, kalian tentu akan dihukum. Kawanan prajurit itu tak menghiraukan ocahan huru hara. Pokok, mereka harus menyelamatkan diri dulu. Mereka lari seperti dikejar setan. Penduduk desa amat kegembira sekali menyaksikan peristiwa itu. Mereka tak habis gelinya. Sampai ada perutnya yang kejang. Hon, tiba dua kepala desa, orang yang sudah setengah tua berkata kepada huru hara, terima kasih atas pertolongan Hon untuk mengusir kawanan prajurit Cheng itu. Ah, tak perlu paman mengucap begitu, kata huru hara, adalah sudah menjadi kewajiban setiap rakyat Hon untuk membasmi orang Boan yang hendak menjajah negeri kita. Benar, Hon, kata kepala desa, tetapi apabila Hon pergi dan mereka datang lagi dengan membawa pasukan yang lebih besar untuk menghukum kami, bukankah penduduk di sini akan celaka semua? Tadi aku sudah mengatakan mereka bahwa aku berasal dari lain desa kebetulan lewat sini. Dan katakan saja kepada mereka kalau penduduk di sini terpaksa melakukan perintahku karena takut. Biarlah segala resiko, timpahkan saja kepadaku, kata huru hara. Itu memang benar, kata kepala desa, tetapi kurasa mereka adalah prajurit dua yang tak menghiraukan segala keterangan. Mereka tentu akan melampiaskan kemarahannya kepada kami. Lalu bagaimana maksud? Paman tanya huru hara. Sudah terlanjur basah, kita harus mandi sekalian, kata kepala desa, karena sudah terlanjur menghina kawanan prajurit Cheng itu biarlah kita melawan mereka sekali. Ya, kata huru hara, memang kalau seluruh rakyat merempunyai pendirian seperti paman kita pasti dapat menghalau orang Cheng. Tetapi paman sudah tua dan penduduk di sini pun sudah biasa hidup sebagai petani, berumah tangga dan beranak istri. Bagaimana tahan menderita kehidupan sebagai laskar yang harus menghadapi peperangan besar ini? Apakah tidak kasihan terhadap wanita dan anak dua kecil di desa ini? Kepala desa itu menghela nafas, hati dan pikiran memang sering berbeda. Tetapi apa boleh buat? Ada sebuah kata dua mutiara yang mengatakan jarbasuki mawabea, artinya setiap kebahagiaan tentu harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kebahagiaan itu takkan datang. Karena kebahagiaan itu tidak mencurah dari langit tetapi harus kita ciptakan dengan usaha dan tenaga kita sendiri. Huruhara terkesiap. Ternyata jiwa ksatia, semangat cinta pada negara itu, tidak hanya terdapat di kota dua besar, di kerajaan, pun di desa yang kecil juga terdapat. Tetapi sebelum bertindak, kuhara paman, suka memikirkan lebih jauh, katanya. Sudah kupikirkan, Hohan, kata kepala desa itu, akan kuajak seluruh penduduk desa ikut kepada Hohan. Hah huruhara terbelalak kaget, ikut aku? Ya, sahut kepala desa dengan mantap, kami rela dan taat ikut pada Hohan. Aduh, huruhara berteriak tertahan, bagaimana sih ini? Aku hanya seorang kelana yang tak punya tempat tinggal tertentu. Bahkan saat ini aku masih menjadi seorang tawanan. Loh, Hohan ini seorang tawanan? Siapa yang berani menawan Hohan kata kepala desa itu dengan memberingas, kami seluruh penduduk desa, besar kecil, tua muda, lelaki perempuan, akan menghancurkan orang yang berani menawan Hohan itu. Terima kasih, Paman, kata huruhara, merenang benar kami saat ini masih menjadi tawanan. Tetapi harap Paman jangan khawatir, aku dapat mengatasi sendiri. Tuh, dengar tidak? Cici, bisik Ahlyong kepada Ahlan yang kebetulan berdiri di sebelahnya, kalau mereka tahu Cici yang menawan engkohku, penduduk desa di sini tentu akan marah. Ahlan tersipu-sipu merah mukanya. Paman, tiba dua ahlian gadis yang bertubuh tinggi semampai berseru, yang menawan pemuda ini adalah himpunan kami Hang Li Hoa atas permintaan dari barisan Sukarla yang mengatakan bahwa pemuda ini adalah seorang pengkhianat. Dia pernah menolong pemimpin pasukan Ceng bernama Kolonel Totai dari serabuan barisan Sukarla itu. Tidak mungkin tiba dua terdengar beberapa penduduk serempak berseru, kami lihat dengan metuk kepala sendiri tadi, bagaimana Ho Han ini telah menusuhi prajurit Ceng. Ya, benar, rasanya itu hanya fitnah, kata kepala desa, mengapa nona percaya? Ahlian gelagapan menangkis, kami juga tak tahu persoalan itu. Tetapi kami hanya melakukan permintaan dari pimpinan barisan Sukarla. Ah, tidak bisa, kata kepala desa itu pula pemimpin tak boleh membawa kemauannya sendiri saja. Harus mendengar suara rakyat yang dipimpin, maupun rakyat biasa. Ah, tak apa paman, kata Huruhara, aku dapat memberi pertanggungan jawab kepada pimpinan barisan Sukarla itu. Baiklah, kata kepala desa, tetapi Ho Han tak perlu khawatir. Kalau pimpinan barisan Sukarla tetap kukuh pada anggapannya sendiri dan menganggap Ho Han sebagai pengkhianat, kami penduduk desa Siowkan di sini akan memerontak kepada mereka. Kawan dua, mari kita ikut Ho Han ini menghadap barisan Sukarla, teriak seorang penduduk. Setuju sambut penduduk yang lain. Kalau perlu, kita bentuk barisan sendiri teriak seorang penduduk lagi. Kalau mau membentuk barisan, tiba dua Ahlyong menyelutuk, kasih saja nama barisan Huruhara. Lo, apa-apaan pakai nama begitu? Nama engkohku ho itu adalah Huruhara? Nol, begitu? Bagus, bagus. Saat ini juga kita bentuk barisan Huruhara, teriak penduduk dengan serempak. Siapa pimpinannya? Tanya Ahlyong. Ho Han itu. Dia engkohku. Kalau dia menjadi pimpinan, encek dua pun harus mengangkat aku sebagai jenderal cilik. Tertawalah sekalian orang mendengar kata dua anak kunjung itu. Paman, kata Huruhara kepada kepala desa, aku gembira sekali atas semangat dari penduduk desa. Tetapi hati boleh panas kepala harus dingin. Untuk membentuk barisan, tidak boleh secara acak-acakan dalam sekejap metel, terus jadi. Benar, kata kepala desa, lalu bagaimana maksud Ho Han? Begini, kata Huruhara. Paman dan sekalian penduduk tetap tinggal di sini dulu. Kalau memang mau membentuk barisan, latihlah dulu penduduk. Yang penting untuk menjaga keamanan desa dulu dari serangan prajurit Cheng. Tetapi, tetapi bagaimana, Ho Han? Ah, prajurit dua Cheng itu memiliki persenjataan lengkap dan ganas. Mereka tentu akan menghancurkan dan membunuh tanpa ampun apabila penduduk berani melawan. Maka dari itu kurasa, lebih baik, Paman sekalian menyingkir kehutan di pegunungan yang sunyi. Agar jangan sampai dapat dikejar mereka. Nah, di tempat itulah Paman sekalian boleh berlatih dan menjalankan gerakan untuk menghancurkan mereka. Bagus, teriak kepala desa, kemudian bertanya kepada sekalian penduduk bagaimana mereka. Setuju. Kami setuju untuk tinggalkan desa ini. Lebih baik hidup di alam pegunungan yang bebas daripada harus menjadi budak yang melayani orang Ho Han. Teriak sekalian penduduk. Kepala desa mengatakan bahwa tidak jauh dari desa itu terdapat sebuah lembah. Mereka akan menuju dan menetap di lembah itu. Baik, Paman. Aku hendak melanjutkan jalanan dulu. Setelah urusanku selesai aku akan datang ke lembah itu, kata Huruhara. Demikian setelah selesai, Huruhara mengajak Ahlyong dan kedua gadis itu melanjutkan perjalanan lagi. Lian Suci titik kata Ahlan yang berjalan seiring dengan Ahlian di belakang Huruhara, ku rasa lebih baik kita tak mengantarkan pemuda ini ke tempat barisan Sukarla. Mengapa Ahion heran? Bukankah Suci sudah menyaksikan sendiri bagaimana sikapnya terhadap prajurit dua ceng di desa tadi? Oh, engkau anggap dia bukan seorang pengkhianat apakah Suci tidak menganggap begitu juga balas Ahlan. Ah, soal itu kita tak tahu. Kita hanya melakukan perintah Toa Suci saja, Ahlan. Benar, kata Ahlan, tetapi kita juga harus berani mengatakan yang hitam itu hitam dan yang putih itu putih. Maksudmu kita bebaskan dia? Mengapa kita harus membuat susah seorang yang tidak berkesalah dan bahkan dia jelas seorang pendekar yang menentang orang Beng? Bukankah pendiriannya itu sama dengan tujuan kita? Tetapi janganlah kita buru dua menarik kesimpulan dulu. Siapa tahu kalau dia pura-pura bertindak begitu agar kita terpengaruh? Tidak, Suci, ku rasa dia seorang jujur. Tak mungkin dia mau bersikap pura dua. Ahlan, tiba dua ahlian berbisik-bisik mengapa engkau ngotot hendak membelanya ada rasa, ya? Suci, jangan bilang begitu, Ahlan tersipu dua malu, kita ini kan bunga hutan yang sudah tak berharga lagi, berkata sampai di situ suara Ahlan kedengaran terharu. Cicilan, mengapa engkau hendak menangis tiba dua pula Ahliong berpaling, apakah Cici itu mengatai engkau yang tidak patut? Adik kecil. Tanda petik. Katakanlah, seru Ahliong, kalau dia berani mengatangatai Cici, terpaksa akan kuhajar. Eh, anak kecil berani sama orang yang lebih besar seru Ahlan yang mau dihajar. Siapa yang salah harus dihajar, tak peduli besar atau kecil. Kalau aku salah, kepalaku boleh eh, ah kau kemplang, aku tak marah, sahup tahmiyong, tetapi kalau engkau yang salah, engkau pun harus dihajar. Tetapi aku merasa tak berkata apa dua, bantah Ahliong. Bohong teriak Ahliong, ku dengar kalian tadi bicara. Kasak kusuk. Kalau bukan engkau siapa lagi yang menyakiti hati Cicilan? Loh, kalau engkau menganggap pahlan itu apakah aku bukan Cicimu? Tanya Ahliong. Nanti dulu kata Ahliong, aku tak mau mengaku Cici kepada sembarang orang sebelum ku tahu dia benar dua berhati baik. Apakah aku berhati baik? Jangan pura dua berlagak bodoh, kata Ahliong. Ahliong, bukankah engkau yang ngotot hendak tetap mengantarkan engkau ku kepada barisan sukarela? Bukankah engkau yang masih tak percaya pada engkau ku? Huh! Adik kecil, aku hanya melakukan perintah dari pimpinanku saja. Pimpinan itu manusia atau seran tentu saja manusia. Kalau manusia tentu punya pikiran. Masakan semaunya sendiri saja menuduh engkau ku sebagai pengkhianat. Nanti di depan pemimpin sukarela, kalau dia masih tetap hendak menghukum engkau ku, aku tentu akan mengajak berkelahi. Sekarang saja boleh dimulai, kalau engkau juga menganggap engkau ku seorang pengkhianat. Hayo kita berkelahi. Ahliong, jangan, cegah huru hara. Tidak engkau hok, bantah Ahliong yang memanggil huru hara dengan sebutan engkau hok, dia memang kurang menyenangkan. Tidak seperti cicilan. Buktinya tadi waktu di pesta, masa dia mau dicipok kopral ceng itu. Sebaliknya ku perhatikan cicilan selalu menghindar kalau kopral itu hendak mencipoknya. Sudah tentu malu sekali Ahliong dikatakan begitu. Serentak dia berteriak, anak kecil, jangan keliwat kurang ajar. Apa engkau kira aku tak berani menghajarmu? Jangan cicilian, kata Ahliong, jangan meladeni dia. Dia masih kecil. Lo, engkau mau membelanya ya? Kalau mau membelap, engkau mau apa? Teriak Ahliong. Sudahlah Ahliong, jangan banyak bicara bentak huru hara. Nona, silakan engkau melakukan perintah atasanmu. Aku memang mencari pamanku yang ditawan barisan sukarlah itu. Dia tak bersalah. Kalau pamanku sampai dihukum, hektometer, aku pun takkan bersikap sungkan lagi kepada mereka. Benar, engkau, teriak Ahliong, mentang dua mereka itu barisan sukarlah. Kita juga punya barisan huru hara. Engkau pemimpinnya dan aku jenderal kecilnya. Kalau mereka berani menghukum paman engkau, kita obrak-abrik saja mereka. Mereka menuju ke utara. Beberapa hari kemudian setelah tak mengalami peristiwa apa dua, tiba-tiba pada hari itu mereka melihat hal yang memaksa mereka harus turun tangan. Itu waktu mereka tiba di kaki sebuah gunung yang menurut keterangan penduduk adalah gunung Losan di Provinsi Soatang. Tiba dua mereka mendengar suara dering senjata orang bertempur. Huru hara cepat lari menghampiri. Ternyata di tengah jalan yang sepi, tampak seorang pemuda berkuda sedang bertempur melawan dua orang lelaki yang mengenakan topeng. Pemuda itu cukup gagah walaupun harus melawan dua musuh. Tetapi kedua lelaki bertopeng itu rupanya amat ganas sekali. Pelahan-lahan pemuda itu mulai terdesak dan pada saat huru hara muncul, dia sedang kewalahan dan terancam bahaya. Berhenti teriak huru hara seraya lari menghampiri. Pemuda berkuda itu berwajah bersih dan jujur. Dia terkejut dan berpaling. Kretitik bahunya tertusuk pedang salah seorang bertopeng sehingga lengan bajunya berlumuran darah merah. Bangsat, engkau tak mengindahkan peringatanku, huru hara lancat ternenghantam orang itu. Orang itu menyongsong dengan babat kar pedangnya ke tangan huru hara. Tetapi huru hara juga cepat menarik tangan. Namun sebelum sempat digerakkan lagi, pedang orang bertopeng itu pun sudah merbabat kakinya. Memang cepat, dasyat dan berbahaya sekali serangan orang itu. Tetapi bukan kepalang kejutnya ketika tiba-tiba kaki huru hara mencelat ke atas dan menghilang. Ia cepat berputar tubuh. Ah, ternyata huru hara memang sudah berada di belakangnya. Dan saat itu tangan huru hara pun sudah menghunus batang pedang pandak dan tumpul. Bagus, engkau juga pandai bermain pedang seru lelaki bertopeng itu. Dia segera menabur pedangnya sehingga huru hara seperti dilanda oleh curahan beratus percik sinar putih. Melihat itu huru hara pun menirukan. Dan memutar pedang magnetnya dengan ras. Orang itu terkejut sekali ketika menyaksikan permainan pedang huru hara. Dia belum pernah melihat pedang semacam itu. Kalau menilik gerakannya bukan seperti ilmu pedang tetapi lebih menyerupai gerak awut-awutan. Tetapi kalau menilik kecepatannya seperti badai, jelas dia tentu orang persilatan. Karena tak mungkin orang yang tak memiliki ilinu tenaga dalam sedemikian saktinya mampu memainkan pedang yang sedemikian dasyat. Pikir orang bertopeng itu. Dia benar dua terkejut dan heran. Terkejut karena gerak pedang yang dimainkannya. Heran karena dia tak mengerti ilmu pedang apakah yang dimiliki lawannya. Dan yang lebih mengejutkan hati orang itu adalah beberapa saat kemudian, ia rasakan tenaga dalamnya tak beres, pedangnya seperti disedut oleh pedang lawan. Walaupun dia berusaha mengerahkan seluruh tenaga dalamnya hingga sampai kepalanya mandi keringat tapi akhirnya pedangnya itu makin mendekat dan akhirnya melekat pada pedang lawan. Uhkoma mulut lelaki bertopeng itu mendesis kejut karena ia pun terbawa berputar-putar oleh pedang lawan. Terpaksa ia lepaskan pedangnya, tetapi karena tubuhnya terlanjur di bawah berputar-putar, waktu melepaskan diri, dia sempoyongan seperti orang mabuk dan akhirnya jatuh terduduk di tanah. Dia pejamkan metu berusaha untuk menenangkan kepalanya yang pusing tujuh keliling dan darahnya bergolak keras. Hai, engkau, jangan mengganas teriak huru-hara yang secepat kilat sudah loncat untuk menyerang orang bertopeng kedua yang menusuk pemuda tadi. Orang bertopeng itu menangkis dengan pedangnya, tering. Titik diarnan desuh kaget karena pedangnya pun melekat pada pedang lawan. Maka dia berusaha untuk mengerahkan tenaga, makin dia tak dapat menarik pedangnya. Buru dua dia lepaskan pedangnya dan terus lari. Hai, mau lari kemana engkau ahliong seraya mengejar? Huru-hara tak mau mencegahnya karena ia perlu menolong pemuda yang terluka itu. Ternyata ahlan sudah memeriksa bahu pemuda yang terkena tusukan pedang itu. Lukanya sih tidak seberapa parah tetapi mengapa pemuda itu tampak pucat dan napasnya mulai terengah-engah? Kenapa lukanya tanya huru-hara? Lihatlah, kata ahlan serbatir norobek lengan baju pemuda itu untuk memperlihatkan lukanya. Di sekitar lukanya sudah membiru, begitu pula darahnya juga merah tua warnanya. Dan, ku kira pedang orang bertopeng itu beracun, kalau hanya pedang biasa tak mungkin begini, kata ahlan. Kita harus cepat menolongnya, kata huru-hara. Ya, tetapi aku hanya membawa obat untuk luka biasa. Titik kata ahlan. Huru-hama merogoh bajunya dan memberi sebutir pil, suruh ahlan masukkan ke mulut pemuda yang sudah mulai tak sadatkan diri ini. Beberapa saat kemudian wajah pemuda itu tampak bercahaya merah dan dia pun dapat membuka mata. Nol, apakah aku sudah berada di akhirat tanyanya seraya berdiri? Belum, kata ahlan, engkau masih hidup? Bukankah tadi aku terkena tusukan pedang dari orang bertopeng? Pemuda itu memandang ke bahunya. Ternyata bahunya sudah dibalut dengan kain putih. Siapakah nona ini tanyanya? Aku kebetulan lalu di sini dan melihat engkau bertelahi. Engkau tertusuk pedang dan rubuh. Engkau pingsan karena pedang orang bertopeng itu mengandung racun. Nol, apakah nona yang telah menolong jiwaku serta merta pemuda itu terus menjurah mengaturkan terima kasih? Tunggu, ahlan gopoh memberi keterangan bahwa yang menolong pemuda itu adalah huru hara. Oh, terima kasih loh heng, saudara. Kata pemuda itu seraya menghadap ke arah huru hara dan menjurah. Jangan, cegah huru hara, sudah sewajib saya manusia itu tolong menolong. Siapakah saudara ini? Dan mengapa saudara baklahi dengan dua orang bertopeng? Aku bernama Bokian. Aku sedang melakukan perintah dari pamanku untuk menghubungi Jenderal Locek Cong DT Ikoan. Tanda petik. Nol siapakah paman saudara huru hara terkejut? Pamanku bernama Sugowat. Oh, Sugowat Menteri Pertahanan Kerajaan Bang itu. Tanda tanya. Bokian mengangguk. Ah, jika begitu kebetulan sekali, kata huru hara, aku. Pernah bertemu dengan Sutai Jin di kota Yanchiu. Tetapi itu waktu saudara Bok tidak tampak. Memang, kata Bokian, aku selalu mundar-mandir ke beberapa daerah. Paman Sugowat menugaskan aku menjadi penghubung di antara paman dengan Jenderal 2 yang berada di daerah-daerah. Seperti halnya kali ini aku harus menghadap Jenderal Locek Cong DT Ikoan. Dan ketika tiba di tempat ini, tiba dua aku dihadang oleh orang bertopeng tadi. Siapakah mereka? Tanya huru hara. Aku sendiri juga tak tahu mereka tak mawer nengaku melainkan hanya suruh aku menyerahkan diri hendak dibunuhnya. Pada saat negeri sedang dalam keadaan perang seperti dewasa ini, kata huru hara memang banyak bermunculan kawanan pengacau dan begal. Benar, sahut Bokian, tetapi kedua lelaki bertopeng itu tidak meminta barang kepadaku, melainkan meminta kepalaku. Dan kalau menilik ilmu kepandainya jelas mereka bukan bangsa begal tetapi orang persilatan yang berilmu tinggi. Ya, benar, kata huru hara. Tiba dua dia teringat, serunya, yang satu masih kita tawan, tuh dia masih duduk pejamkan mata. Huru hara terus menghampiri, hai, engkau, bangun serunya. Tetapi orang itu diam saja. Waktu huru hara hendak enghampiri untuk membuka topengnya, tiba dua ahliong mendatangi. Bagaimana orang itu tegar huru hara? Wah, celaka engkau, seru anak kunjung itu. Celaka bagaimana? Karena ketakutanku kejar, dia tergelincir masuk ke dalam jurang yang curam. Mati. Tak berkutik lagi. Hektometer, tak apa dia memang pantas menerima hukuman begitu. Sekarang cobalah engkau buka topeng orang itu. Ahliong melakukan perintah. Ketika topeng dibuka ternyata orang itu berwajah berwok, berumur hampir empat puluh tahun. Hai, mengapa dia masih meram saja seru huru hara? Ya, benar, kata ahliong. Hai, orang berwok, hayo. Bangunlah, hari sudah pagi dan lekas gosok gigi. Bok yang terlongong mendengar rocehan anak kunjung yang belum dikenalnya itu. Tetapi orang berwok itu tetap diam dan meram. Lo, mengapa engkau begitu malas suka molor saja teriak ahliong, hayo bangun. Tetapi orang berwok itu tetap diam. Akhirnya karena tak sabar, ahliong terus lurkan tangan dan membuka kelopak matu orang itu. Hus, mengapa deliki matu kepadaku? Waktu tangannya dilepas, kelopak matu orang itu nenengatup lagi. Lo, setan berwok, engkau ini malas sekali. Komadia terus membuka lagi kelopak matu yang satunya dari orang itu. Kemudian dia ditiup dengan mulutnya. Huff, huff. Eh, mengapa matamu menteleng, mendulik, saja tidak berkedip teriak ahliong. Ahlin terkejut dan minta ahliong lepaskan tangannya, coba ku periksanya. Dia memegang tangan orang itu dan memeriksa denyut nadinya, ah dia. Sudah tak berfernyawa lagi. Aneh, huru hara heran, aku tak memukulnya sama sekali. Dia hanya ikut terputar-putar dengan pedangku. Sekalian orang juga terkejut dan tak tahu penyebab kematian orang itu. Memang mereka melihat bagaimana tadi huru hara memutar pedangnya dan orang itu terseret ikut berputar-putar. Sebenarnya kematian orang bertopeng itu tak lain karena urat dua jantungnya putus akibat tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang memancar dari tangan huru hara. Ji Ihsin Kang atau tenaga sakti yang dapat digerakkan menurut kehendak hati memang luar biasa. Makin lawan menggunakan tenaga untuk menolaknya, makin keraslah tenaga tolak, mental, yang akan dideritanya. Agar pembaca tidak hingung dari mana huru hara dapat memiliki tenaga Ji Ihsin Kang itu, pembaca membaca cersil pendekar bloon, tentu jelas. Tetapi andai kata pembaca tak sempat membaca cerita itu, dapat kami tuturkan di sini secara singkat saja tentang kisah pendekar bloon waktu mendapatkan tenaga sakti yang luar biasa itu. Demikian. Pendekar huru hara yang sekarang ini tak lain adalah Kim Ye Uyong, putra pendekar besar Kim Tian Chong yang diangkat orang sebagai pemimpin dunia persilatan. Kim Ye Uyong itu lebih terkenal dengan sebutan Kim Bloon. Dia tak mau belajar silat sehingga ayahnya jengkel. Malah pada suatu hari Bloon minggat dan berkelana. Ada seorang paderi Tian Tiok, India, yang pernah dikalahkan Kim Tian Chong, hendak cari balas. Tetapi karena Kim Tian Chong sudah meninggal maka paderi India itu lalu menumpahkan pembalasannya kepada Bloon. Bloon dijadikan pemuda yang hilang pikirannya. Dalam kelananya, Bloon mendapatkan dua orang kakek aneh yaitu kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih, yang juga kakek Dua Lingelung semua. Pada suatu hari Bloon dan kedua kakek itu menolong nelayan yang anak gadisnya hendak diambil istri oleh kepala perampok dari Hang Ho, Sungai Kuning. Bloon suruh Liu Xian Li, sumoainya, menjadi mempelai perempuan menggantikan anak gadis pak nelayan itu. Waktu dibawa dengan perahu, perahunya terbalik. Bloon Xian Li jatuh ke dalam warah dan dengan kemuk jejatan alam, keduanya telah terseret masuk ke dalam laut. Di situ terdapat sebuah kerajaan. Bloon ternyata disedot oleh mulut seekor kuda laut lalu dimuntahkan dan masuk ke dalam perut seekor naga yang sudah berumur ratusan tahun. Di dalam perut naga itu Bloon telah merenakan hati ular itu, hingga ular mati. Ular itu adalah penjaga kerajaan laut yang dihuni oleh seorang menteri kerajaan Lemsong. Dia seorang menteri setia. Dia membawa putera mahkota lari dengan kapal tetapi karena dikepung musuh akhirnya ia mencebur ke dalam laut bersama putera mahkota itu. Keajaiban alam, kemujijatan Tuhan. Menteri itu tidak mati tetapi putera mahkota mati. Dia tenggelam dan tersedot masuk ke dalam sebuah gua karang dari sebuah gunung di dalam laut. Menteri itu memelihara berbagai binatang untuk menjaga keratonnya. Naga yang menyedot Bloon itu disebut Panglima Ceng Liong, naga hijau. Bloon masih mengalami peristiwa yang get. Waktu berada dalam gua keraton di bawah laut, Bloon bertemu dengan seekor binatang yang menyerupai kilin atau arak. Rupanya binatang itu juga salah satu dari penunggu kerajaan di bawah laut. Bloon berkelahi dengan kilin itu dan secara tidak disengaja telah menggigit dan menghisap darah binatang itu. Dengan demikian dia makin mendapat tenaga sakti yang tiada taranya. Dia memiliki apa yang disebut Ji Ihsin Kang, tenaga sakti yang digerakan menurut kernawan hatinya. Dia tak mengerti hal itu. Dan tak mengerti bagaimana harus menyalurkan tenaga sakti itu, tetapi setiap kali dia marah atau ingin mengeluarkan tenaga, misalnya waktu bertempur atau diserang lawan, begitu hatinya ingin bergerak maka tenaga sakti Ji Ihsin Kang itu pun segerar nemancar keluar. Punya tapi tak punya. Tak punya tapi punya. Demikianlah keadaan Bloon. Sepintas memang bisa dianggap mustahil atau terlalu halayal. Tetapi di dunia ini, segala keajaiban bisa terjadi. Justeru seorang anak yang tak suka belajar silat malah mendapat penemuan yang luar biasa gaibnya. Andai kata dia mengerti bagaimana menyalurkan tenaga dalam tentulah dia akan menjadi sakti sekali. Tetapi disitulah letak keajaiban alam. Kalau dia senang belajar silat dan dapat menyalurkan tenaga dalam, mungkin dia takkan mendapat berkah penemuan yang ajaib itu titik. Demikian sekilas kisah ringkas dari perjalanan pendekar Bloon waktu mendapatkan tenaga sakti itu. Maka dengan penjelasan ini mudah-mudahan pembaca tak bingung mengapa pendekar Huru Hara yang tak lain adalah penjelmaan dari Kim Bloon, mampu menghadapi jago-jago silat yang sakti. Dengan mengontang-antingkan tubuh orang bertopeng itu, dapatlah tenaga saktinya menyebabkan urat-urat jantung orang itu putus. Pil yang diminurkan kepada Bokian itu juga salah satu penemuan Bloon ketika kesasar masuk ke dalam laut, yaitu buah som yang berumur ratusan tahun. Khasiatnya selain dapat menambah tenaga dalam, juga dapat memunahkan segala macam racun. Sialan, makanya ku pentang matanya, lalu meram lagi, ternyata dia sudah koit, seru Ahliong. Bokian melongo. Ahlan juga, apa sih koit itu koit artinya tamat nyawanya. Eh, Ahliong, dari mana engkau memperoleh istilah dua yang aneh dua itu? Dari nenek, kata Ahliong lalu menuding Bokian, lo, bukankah engkau ini tadi juga hampir koit? Mengapa sekarang sudah sembuh? Bokian tertawa. Siapakah engkau ini adik kecil? Aku adalah adik dari engkau ini, ia menunjuk huru. Hara, dan engkau. Hus, Ahliong, jangan kurang sopan. Dia adalah putra keponakan dari Menteri Kerajaan Sugowat Taijin, Tegur Huru Hara. Lo, mengapa tidak di kerajaan? Mengapa keluyuran sampai di sini? Bokian tidak marah melainkan tertawa. Yang jadi menteri itu adalah pamanku. Aku kan rakyat kecil seperti engkau. Mengapa tak boleh keluyuran ke mana renana? Bagus, engkau Bok, kalau begitu aku suka berkawan dengan engkau, kata Ahliong. Bokian suka dengan anak itu, demikian pula terhadap Huru Hara. Huru Hara juga suka kepada pemuda yang berwajah polos itu. Setelah beromong-omong, mereka pun terus melanjutkan perjalanan lagi. Atas pertanyaan Bokian, Huru Hara mengatakan bahwa dia hendak mencari barisan sukarlah. Karena Bokian juga menuju ke utara menemui Jenderal Lo Ce Jing di Satu Kakoan maka Huru Hara dapat bersama-sama menempuh perjalanan. Nanti setelah kita mendapat tahu di mana tempat barisan sukarlah itu barulah aku berpisah dengan saudara, kata Huru Hara. Engkau Bok, lihatlah tiba dua Ahliong berteriak seraya mengunjukkan sebuah benda. Apa itu tanya Huru Hara? Aku mendapat benda ini dari dalam kantong baju si berwok, kata Ahliong seraya menyerahkan benda itu kepada Huru Hara. Apakah ini Bok Heng? Tanya Huru Hara seraya memberikan benda itu kepada Bokian. Heng, artinya engkau atau bung? Bok Heng artinya saudara, bung, bok. Sudah menjadi adat kebiasaan di negeri itu, kalau memanggil tentu nama marganya, si, yang disebut Bokian orang si, marga, bok, maka disebut Bok Heng. Inilah lencana pertandaan, eh Giong Kun teriak Bokian setelah mengamati benda itu. Giong Kun ialah barisan sukarlah. Loh, kalau begitu dia seorang anggauta barisan sukarlah, seru Huru Hara. Ahlan menghampiri dan meminta lencana. Sesaat kemudian dia mengangguk, Benar, memang inilah lencana yang dipakai oleh anggauta Giong Kun. Apakah setiap anggauta barisan sukarlah memakai pertandaan itu? Kukira tidak. Hanya pimpinannya saja yang memiliki lencana begini. Lalu bagaimana untuk tanda pengenal dari seorang anggauta barisan sukarlah itu? Tanya Huru Hara. Lian Suci, apakah engkau ingat? Tanya ahlian pada ahlan, kakak seperguruannya. Tidak, sahup tahlian dengan dingin. Memang sejak adu lidah dengan ahliong, ahliong masih mengkal dan sepanjang perjalanan diam saja. Nol, aku ingat, ya, tiba dua ahlan berkata, pada bahu setiap anggauta barisan sukarlah tenlu terdapat tato-oh huruf G. Ahliong terus membuka baju si berwok dan memeriksa bahunya tetapi tak terdapat tanda tato-oh apa dua. Aneh, mengapa anggauta barisan sukarlah menyerang Bok Heng kata Huru Hara? Koma mungkin mereka tak kenal kepadaku, sahut Bok Kian. Kalau tak kenal mengapa mereka begitu ngotot hendak? Membunuh Bok Heng? Memang aneh, kata Bok Kian, entahlah aku sendiri juga tak mengerti. Belum merapa jauh mereka berjalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh berpuluh orang yang bersenjata. Seorang yang bertubuh kekar dan dada serta tangannya berbulu lebat, berseru, Hai, kalian, lekas serahkan diri. Kalian sudah terkepung. Huru Hara terkejut. Berpaling ke kanan, kiri dan belakang, ia melihat berpuluh orang bersenjata telah mengepungnya. Siapakah Heng kaseruh Huru Hara? Kami anak buah elang hitam dari gunung Hang Hang San sini. Apa itu elang hitam? Rombongan rakyat yang ditindas kerajaan Beng dan dikejar-kejar kerajaan Ceng. Oh, desuh Huru Hara, lalu mengapa kalian hendak menangkap rombonganku? Kalian telah membunuh dua orang pimpin kami. Sekarang kalian harus serahkan diri dan ikut kami menghadap ketua. Huru Hara mengiakan. Mereka dibawa ke atas gunung Hang Hang San dan dihadapkan kepada pimpinan gerombolan yang bernama Ang Hin bergelar piat Jiu Kim Kong atau malah ekat tangan besi. Engkau yang membunuh Jite dan Semte kami pemimpin gerombolan gunung Hang Hon, San yang bertubuh keras dan bertangan kasar itu menegur setelah beberapa saat memandang Huru Hara dengan tajam. Ya, sahut Huru Hara. Benar Ang Hin menegas lagi karena hampir tak percaya kalau pemuda yang berdan dan nyentrik dan mernelihara dua buah kuncir di atas telinganya, mampu mengalahkan Jite dan Semte atau adik kedua dan adik ketiga. Perlu apa harus bohong sahut Huru Hara? Mengapa engkau membunuh mereka? Mereka cari mati sendiri. Aku tak mengerti omonganmu teriak pemimpin gerombolan gunung Hang Hang San itu. Mereka mencegak bokong cu ini dan hendak membunuhnya. Untung kebetulan aku lewat ke situ dan meminta mereka berhenti. Tetapi mereka tak mengindahkan permintaanku dan malah menyerang aku. Kalau mereka mati, bukankah mereka sendiri yang cari mati? Siapa bokong cu itu? Putera keponakan dari Sugohuat Tai Jin Renenteri Kerajaan Beng. Aku tidak di bawah kekuasaan Raja Beng yang sudah hampir bobrok itu. Aneh, kalau tidak mengakui kekuasaan Raja Beng, mengapa kalian mempunyai hubungan dengan barisan Sukarla? Ngaco bentak Ang Hin, siapa bilang mempunyai hubungan dengan barisan Sukarla? Ada dua hal, kata Huruhara. Pertama, mengapa diangotot hendak membunuh bokong cu? Kedua, salah seorang saudaramu itu mempunyai lencana sebagai anggauta barisan Sukarla. Lihatlah buktinya ini, Huruhara mengunjuk lencana tadi. Pimpinan gerombolan gunung Hang Hang San itu menyambuti dan dena meriksa, Hektometer, aneh mengapa SEMT mempunyai lencana ini? Mengapa heran? Bukankah kalian mempunyai hubungan dengan barisan Sukarla? Tidak, seru Ahin, kami adalah gerombolan yang hidup bebas di gunung sini. Setiap orang yang lalu di daerah gunung ini, entah dia orang Beng atau pasukan Ceng, tentu akan ku cegat dan harus membayar cukai. Hektometer, apakah engkau kira gunung ini milikmu sendiri seru Huruhara? Anghin menggeram, sekarang ini negara sedang perang. Siapa yang memiliki daerah ini belum dapat diketahui pasti. Hari ini masih daerah kekuasaan Beng tetapi besok atau Lusa sudah direbut orang, lebih baik daerah ini menjadi milik kita, rakyat yang membutuhkan tempat dan makan. Kedua saudaramu jelas memiliki lencana barisan Sukarla, mereka tentu mempunyai hubungan. Tetapi mengapa engkau tak tahu? Apakah engkau tak punya hubungan dengan gerakan barisan Sukarla itu? Sudah ku katakan, kata Anghin, kami adalah rakyat bebas. Kami butuh hidup, persetan kerajaan Beng atau kerajaan Ceng. Mereka adalah raja dua yang hanya mementingkan enaknya sendiri saja. Raja Beng kek, raja Ceng kek, apa kebaikannya untuk kita? Toh kita juga harus mencangkul sawah sendiri, menanam padi dan meminta lawe. Semua atas hasil usaha kita, bukan raja yang memberi. Bahkan kita yang ditarik pajak. Engkau benar, sahut bokian, tetapi sayang sebenarnya itu untuk engkau sendiri. Andai kata engkau hidup di pulau kosong, mungkin pendirianmu benar. Tetapi engkau hidup di sebuah negara yang mempunyai pemerintahan. Negara harus membentuk pasukan untuk menjaga keselamatan negara dan keamanan, harus memelihara pegawai untuk mengatur urusan pemerintahan, harus membangun jalan, jembatan dan hal dua yang menyangkutkan kepentingan rakyat. Tidakkah semuanya itu memerlukan biaya? Itulah sebab, maka rakyat harus bayar pajak. Tidak semua biaya negara itu hanya tergantung pada penghutan pajak. Pajak hanya merupakan salah sebagian kecil dari penghasilan negara. Engkau mengatakan tak ada bedanya Raja Beng dengan Raja Cheng, kata Bokian lebih lanjut, anggapan itu salah. Tentu saja ada bedanya. Engkau diperintah oleh Raja Oranghon atau bangsamu sendiri dengan diperintah oleh Raja Cheng, lain suku. Sejahat-jahatnya Raja Beng tetapi tentu masih lebih jahat Raja Cheng. Dan ketiga kalinya, kalau semua orang mempunyai pikiran seperti engkau, lah negeri ini lalu apa jadinya? Semua orang renang hendaki kebebasan hendak membentuk gerombolan sendiri dua, tidak mau mengakui kekuasaan kerajaan. Lalu negara ini tidak lagi merupa suatu negara yang mempunyai pemerintahan teratur tetapi suatu negara yang terdiri dari gerombolan-gerombolan. Hektometer, karena pamanmu menjadi menteri, maka engkau mati dua an hendak membela kerajaan Beng. Tetapi ketahuilah, karni rakyat kelaparan dan kapiran di Gunung Hang Hang San ini tak peduli dengan kekuasaan Raja lagi. Kami akan cari kehidupan di daerah yang kami kuasai ini. Pamanku memang menteri, tetapi aku bukan. Sekalipun begitu aku akan menetapi kewajibanku sebagai seorang rakyat yang harus membela negara dari serangan musuh, kata Bokian, aku tidak mengganggu kalian tetapi mengapa kalian hendak mengganggu aku? Ya, kedua saudaramu itu hendak membunuh Bokheng ini. Dan jelas mereka mempunyai hubungan dengan barisan Sukarla. Dengan begitu berarti engkau juga berjuang untuk membela kerajaan Beng, bukan tanya Huruhara. Tidak bantah Ang Bin, aku tak tahu menahu kalau J.T. dan S.M.T. telah mengadakan hubungan dengan pihak barisan Sukarla. Mereka tak pernah memberitahukan hal itu kepadaku. Dan aku memang tak setuju bergabung dengan pihak manapun juga. Mengapa Tegur Huruhara? Hektometer, Dengus Anghin, tuh lihat mereka yang menamakan diri sebagai Lashkartani yang dipimpin Lichu Seng itu. Mereka terdiri dari petani tertindas yang kelaparan sehingga mudah dihasut untuk memerontak. Setelah berhasil masuk ke kota raja, eh, Lichu Seng lalu cari enaknya sendiri saja, lalu mengangkat diri sebagai raja. Lashkarnya dihibur dengan kebiasaan boleh merampok harta dan wanita dari tiap kota yang diduduki. Petani dua yang bodoh menganggap Lichu Seng seorang pemimpin yang jempol sehingga mereka setia sekali dan mengangkat Lichu Seng sebagai raja. Padahal mereka hanya diperalat saja. Hektometer, pandai sekali engkau mengupas kelemahan orang. Tetapi engkau sendiri? Apakah engkau juga tidak memperalat rakyat yang kelaparan? Bukankah engkau juga menganggap dirimu sebagai raja di gunung ini Tegur Huruhara dengan tajam? Hai, engkau, pendekar kesiangan, teriak Anghin marah, engkau adalah tawanan menunggu hukuman. Mengapa tidak minta ampun kebalikannya engkau malah berani menghina aku? Anghin, kata Huruhara, aku minta penegasanmu. Jawablah yang jujur. Engkau mempunyai hubungan dengan barisan suka atau tidak? Tidak. Jika demikian, aku pun tak mau jadi tawananmu, seru huruhara. Apa katamu? Tak mau jadi tawanan? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tiba dua terdengar suara orang menirukan. Gaya tertawa Anghin. Hus, setau kuncung, engkau berani kurang ajaran menirukan aku tertawa bentak Anghin. Ha, ha, ha. Mengapa tak berani tukang pandai siapa tukang pandai? Engkau. Bukankah engkau ini seorang tukang pandai besi? Bangsat teriak Anghin, rangket anak kuncung itu beberapa anak buah maju hendak menangkap Ahlyong. Tetapi anak itu berkelebat menghindar dan menyelingap ke belakang mereka dan menarik celana mereka. Uh, uh. Kedua anak buah gunung Hanghangsan itu segera berjongkok karena tali celananya terlepas. Sebelum mereka sempat membersih tali celananya yang putus, tiba dua tubuh mereka terangkat dan dilemparkan ke meja Anghin, berak, gerobrak. Kedua tabuh anak buah gunung Hanghangsan itu jatuh tertimpa meja sehingga Anghin harus loncat mundur untuk renghindar. Seluruh anak buah Anghin serentak mencabut senjata dan memeringas. Anghin, kalau aku dan kawan-kawanku melawan, jelas tentu akan terjadi pertumpahan darah besar. Kasihan anak buahmu yang tak berdosa itu. Baiknya begini saja. Silakan engkau pilih lawan yang mana, aku atau adikku. Kalau engkau menang, aku akan serahkan diri. Terserah engkau hendak memberi hukuman apa saja. Bokian terkejut. Ia memang belum kenal siapa Ahlyong yang kunjung itu. Ya, tukang pandai besi, pilih saja aku yang kecil. Kalau engkau mampu mengalahkan aku, aku akan ikut engkau seru Ahlyong. Walaupun heki tetapi Anghin malu kalau harus bertanding melawan Ahlyong. Serentak kerenuding Huruhara, aku menghendaki engkau yang jadi lawanku. Sialan teriak Ahlyong, mengapa engkau tidak kerenemilih aku saja? Baik, sahut Huruhara, tetapi bagaimana kalau engkau yang kalah? Terserah kepadamu. Bagus, seru Huruhara, hanya engkai boleh menyerang dulu. Anghin bergelar tiajuh kamkong atau malah ekat bertangan besi, tinjunya memang sekeras besi dan tenaganya benar dua seperti raksasa juga memiliki ilmu silat yang tinggi. Lihat serangan seru Anghin yang segera menyerang dengan tinjun nengarah ke dada Huruhara. Huruhara tidak menghindar melainkan menyambar pergelangan tangan orang. Awahin terkejut. Dia hendak menggeliatkan tangannya menghindar tetapi kalah cepat. Gerak sambaran Huruhara itu cepatnya bukan alang kepalang. Anghin terkejut ketika pergelangan tangan dicengkram. Ia berusaha untuk kerahkan tenaga dan meronta, tetapi akibatnya malah runyam. Ia rasakan tulang ruas pergelangan tangannya seperti putus, sakitnya bukan kepalang sehingga dahinya bercucuran keringat. Tiba dua Huruhara lepaskan cekalannya, terserah engkau sudah mengaku kalah atau belum. Hem, desu hanghin. Dia kehi sekali. Dia yang menyandang gelar piat jiu kim kong malah ekat tangan. Besi, dalam satu gebrak saja sudah dapat dikuasai lawan. Merah mukanya. Anghin, rupanya engkau renasih belum puas bukan? Silakan engkau menyerang lagi, seru Huruhara. Ambilkan senjataku teriak anghin. Seorang anak buahnya segera lari memberikan sepasang senjata tong jin atau orang dua an tembaga. Senjata jin atau orang-orangan tembaga. Senjata itu berbentuk seperti orang yang kedua tangannya bersih dekap di dada, besarnya seperti bayi, panjang satu meter. Terbuat dari besi tembaga yang keras. Beratnya tiap senjata, tak kurang dari lima puluh kati. Huruhara mencabut pedang tanduk kerbau. Pikirnya kalau menggunakan pedang ini, aku dapat membereskan pertempuran dengan cepat. Asal aku tak memutar-mutar tubuhnya, dia tentu tak putus jiwanya seperti orang bertopeng tadi. Wut, wut, wat titik. Titik terdengar angin menderu-deru keras ketika anghin memainkan sepasang senjata tong jin. Ngeris sekalian anak buah gunung Hang Hang San menyaksikan permainan itu. Lebih dua apabila membayangkan betapa akibatnya nanti kalau huruhara sampai terhantam kedua senjata berat itu. Tering titik, tering titik. Titik terdengar dua kali bunyi bergemerincing ketika pedang huruhara menangkis salah satu senjata tong jin yang lagi hendak melayang, pun ikut melekat pada pedang huruhara. Anghin berusaha untuk menarik sepasang senjatanya tetapi sampai mukanya berkeryu tegang, dia tetap tak mampu. Selaka, pikir huruhara, kalau dia terus-menerus mengeluarkan tenaga untuk menarik senjatanya, dia tentu akan menderita luka. Lebih baik kupaksanya. Ia menarik ak pedang itu, seleka sang hin terseret maju. Huruhara segera mendupak perutnya, awih titik. Anghin terpelanting rubuh dua senjata tong jin masih melekat pada pedang huruhara. Bagaimana, apakah hengkau masih belum puas lagi tegur huruhara? Anghin terlongong. Dia tak mengerti apa sebab sepasang senjatanya sampai melekat pada pedang lawan begitu keras. Berhadapan dengan huruhara, dia benar dua mati kutu tak dapat mengembangkan ilmu kepandainya. Melihat pemimpinnya dirubuhkan, sekalian anak buah gunung Hang Hang San hendak menyerbu huruhara tetapi secepat itu huruhara sudah loncat ke muka menyambar tubuh anghin dan diangkatnya tinggi dua. Hayo, kalau kalian berani bergerak, pemimpinmu ini tentu akan kubanting hancur, teriak huruhara. Dia tak takut kepada anak buah gerombolan, tetapi dia merasa kasihan kalau sampai terjadi pertumpahan darah yang besar. Dengan siasat itu ia menghentikan gerakan anak buah gerombolan. Huruhara menurunkan tubuh Anghin dan menegurnya, Anghin, walaupun gerombolan yang engkau himpun ini gerombolan pengacau atau bega satu, tetapi engkau adalah pemimpin mereka. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas ucapannya. Nah, bagaimana janjimu? Baik, kata Anghin, akulah yang bertanggung jawab sendiri. Jangan mengganggu anak buahku. Kalau begitu, perintahkan anak buahmu tenang dan duduk kembali di tempat masing-masing, kata huruhara. Setelah Anghin memberi perintah dan sekalian anak buah gerombolan itu duduk lagi, maka huruhara berkata, Coba katakan sendiri, hukuman apa yang engkau minta? Terserah kepada maha, sekarang engkau ku bebaskan. Mengapa? Karena engkau seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Anak buahmu itu perlu pemimpin seperti engkau. Salurkanlah mereka ke arah jalan yang benar, jangan menjadi gerombolan pengacau yang tak berguna. Ah, aku malu menjadi pimpinan mereka lagi. Aku seorang pemimpin yang tak becus. Bersambung.